Memperhatikan meningkatnya angka kematian pada ternak babi sejak 6 Februari sampai dengan 5 April 2024 mencapai angka 156 ekor di Kampung Nolokwa dan Ayapu di Sik Sentani, Kabupaten Jepura dengan gejala pengarah pada wabah ASW yang berpotensi semakin meluas. Sehingga untuk mengantisipasi penyebarannya di wilayah Papua diperlukan penanganan tindakan darurat bencana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Papua No. 188.4-143 Tahun 2017 tentang penetapan status keadaan darurat wabah penyakit Afrikan Swan Fever atau ASW di Provinsi Papua. Melalui Surat Keputusan Penjabat Gubernur Papua Dr. M. Ritwan Rumah Sukan SEMM sewaktu masih menjabat sebagai PJ Gubernur Papua menginstruksikan kepada instansi teknis yang ada di Provinsi Papua untuk melakukan penjagaan dan pengendalian pengeran serta penyebaran wabah AFC. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Jepura, Marcelina Aron SPT menanggapi untuk status peternakan dan kesehatan hewan khususnya peternakan babi yang ada di Kota Jepura mengenai wabah ASW yang baru-baru ini terjadi di Papua untuk Kota Jepura sampai saat ini tidak terjadi atau ditemukan adanya wabah ASW. Marcelina juga mengatakan pihak mereka telah mendengar dan menanggapi Surat Keputusan Penjabat Gubernur Papua. Mereka telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian dalam penyebaran ASW. Dengan ini menyatakan bahwa wabah ASW yang beberapa waktu lalu terjadi di Provinsi Papua untuk Kota Jepura sampai dengan saat ini tidak terjadi wabah penyakit ASW. Untuk itu, kami telah mengambil langkah-langkah. Antara lain, tidak memasukkan babi dari Kabupaten Jepura atau daerah-daerah lain yang tertular atau terinfeksi. Sosialisasi bahaya ASW ini telah dilakukan dengan sosialisasi bahaya ASW ini. Tiga, menerapkan biosekuriti, bagikan mengawasi masuknya orang barang dan kendaraan dan lain-lain. Tiga, menjaga kebersihan kandang dan melakukan desinfeksi sejak rutin. Lima, memasak makanan babi yang berasal dari sisa-sisa rumah tangga atau hasil yang warung, bandara, labuhan, dan lain-lain. Semua itu dimasak sampai dengan mendidih. Sehingga makanan itu layak untuk diberikan kepada ternak. Enam, mengawinkan babi berasal dari pejantan yang diperlihara sendiri. Tujuh, surveilan ASF untuk pengamatan dini apabila ditemukan positif ASF. Kelapan, bekerjasama dengan karantina ikan, tumbuhan, agar babi dari luar tidak masuk ke kota Jaipura. Sehingga kota Jaipura aman. Keterangan dari pemerintah kota Jaipura melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Jaipura dengan status tidak adanya wabah ASF di kota Jaipura. Sehingga meminta pembenurunan status wabah ASF menjadi status tertular kepada pemerintah Provinsi Papua. Jaipura Papua Sanggra Morikoroa, JTV mengabarkan.